Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman ketemu lagi dengan saya dengan mas blogger jadi pada video kali ini saya akan membuat video yaitu seputar barang-barang yang ingin di jualkan di ebay jadi yang kali ini saya riset adalah adalah jibit jibit ini adalah kayak aksesoris yang pada sepatu krok itu kan banyak macamnya kayak tempelan-tempelan ya sana kayak gini nah karena saya lihat di sini untuk demannya lumayan besar dan 4700 dan banyak yang punya sepatu krok jadi saya tertarik untuk membuat berjualan jibit juga nah barangnya itu sudah saya beli dari Shopee kemudian ke saya sudah sampai di rumah saya dan kini saya mau listing di ebay jadi caranya biar cepat kita setelah kita ketikkan ini jibit di sini nanti akan munculkan banyak pilihan-pilihannya nanti kita bisa langsung listing memakai listing yang sudah ada di sini misalnya contohnya yang kayak gini kita ambil aja listing aja nih sel one like this kayak gitu jadi dia sudah mengisikan yang namanya detail-detail spesifikasinya kemudian gambarnya itu nanti kita pakai gambar kita ya dengan SKU nya belum ya kemudian nah disini yang paling penting adalah yang ini ini teman-teman ini yang kita kita harus isi macam-macam ya material fitur fitur motor Proof water resistant kayak gitu kemudian countrynya country manufaktur terserah itu teman-teman dari mana manufakturnya kalau enggak kalau enggak ya dibiarkan kosong aja enggak masalah ya button animal print kemudian lainnya banyak ya macamnya color multi-color kemudian ini new artinya itu kalau new we detect berarti kita baru tapi kita enggak ada labelnya gitu teman-teman ya kayak lo slip gitulah nah terus ini adalah model seperti ini Oke sudah ini judulnya 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 itu taruh disini kemudian oke udah maksimal kemudian juga kita tinggal 14 kemudian ini di copy all lagi balik lagi kesini ini kita kasih kayak gini fitur kemudian nah ini ininya apa namanya tuh press list nya kalau mau kasih press list harga kemudian nah ini untuk harga satuan tapi karena kita mau buat yang namanya variasi varian nah ini variasi kita edit jadi kita mau buat kayak misalnya apa saja sih kalau karakternya kemudian warnanya kayak gitu kan atributnya ini color karakter kemudian disini terserah mau karakternya apa misalkan kemudian option nya kita bisa A nya kemudian itu sudah terpilih buat lagi kita 12 kita hitung ya Nah kalau sudah disini kita tinggal continue aja nah kayak gini Hai nah untuk quantity nya enterprise nah enterprisenya ini kita variasi nya itu yang hanya itu di 15 dolar di 15 dolar memang agak repot-repot sedikit ya teman-teman teman-teman ya kayak gini lah astronot kita cek dulu ya yang sama astronot tuh astronot beerbuck kiti ini kiti ini kiti ini kiti jadi sekalian ya kiti iya kemudian spongebob juga sama Hai spongebob nah ini jadi 123 ada tiga ya 1234 eh ada empat astronot beerbuck juga hai 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 bier spongebob juga spongebob juga Hai kiti juga ya kiti juga ya Hai jadi ada empat 20 dolar nah ini sama yang sama harganya 20 dolar kemudian yang 15 dolar beerbuck Toy Story I love you kemudian Toy Story beerbuck Toy Story I love you monster monster jadi kalau membuat variasi-variasi kayak gini usahakan teman-teman udah ini ya buat deskripsinya lah biar mudah nanti waktu teman-teman listingnya nah ini 15 15 semua kemudian kayak gitu nah ini kan sudah kan Nah kalau sudah kita seleksi lagi ini kuantitinya berapa ini kalau ada yang mau dirubah jadi 21 berapa kalau sesi semuanya satu-satu kemudian Nah kalau sudah semua datanya terisi kita set Oh foto yang masukkan foto ya kita ya untuk bagian mukanya bagian muka ya pakai yang ini kita Hai eh kita basicnya yang kayak gini kita nah basicnya Hai foto defaultnya kayak gini ya mainnya disitu Hai nah kemudian untuk bagian A yang ininya hanya nah ini baru kita satu 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 oke kemudian yang ini juga Hai kemudian biar juga sama 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 Hai kemudian Toy Story juga sama ya sampai selesaikan semuanya lah setahu tepuk 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 ini foto-fotonya nah sudah ini foto utama juga sudah harganya tadi juga sudah kita apa namanya detailnya ini select karakternya gini oke sudah oh iya yang ini sudah benar ini sudah kayak ginilah yang saya mauin tadi variasinya nanti karakternya mau pilih yang mana kan karakter-karakternya terus kita akan nentukan save and close nah ini sudah kita save and close lalu nah kita disini bakal menentukan yang ongkirnya ongkirnya ini kita bisa buat sesuai yang kita mau berapa gitu kan shippingnya 250 sampai ini kemudian yaudah lah pakai iklan juga lah sekalian kita list in aja jadi nanti kalau misalnya teman-teman buat variasi yang sama cara melisting di ebay ya kayak gini caranya cuman ya kalau misalnya teman-teman misalnya buat 12 listingan berarti nanti 12 listing teman-teman tuh bakal terpakai misalnya teman-teman tuh hanya punya batasnya 10 listing jadi kalau teman-teman langsung melisting sebanyak 12 listingan dalam satu judul ya berarti ya bakal terpakai tuh hanya 10 listing aja gak teman-teman gak bisa sampai 12 jadi disesuaikan sebelum teman-teman buat variasi ini pertimbangan baik-baik kebetulan saya cuman ada pilihan karakter ya tapi kalau teman-teman buat size kalau sepatu kan ada ukuran size-nya kan 5 sepatu lah dengan 10 ukuran ya bayangkan teman-teman bisa nanti ini terpakai 20 listingan teman-teman tuh habis jadi 80 tuh sisa 80 listing nah pertimbangan baik-baik hal itu sebelum melisting barang-barang yang ada variasinya oke kalau gitu itu saja bisa diberikan semoga ini bermanfaat sampai ketemu di video mas blogger berikutnya